bismillah assalamualaikum selamat datang kembali di Tony FS dari oncorstory akun twitter at imajinasi liar 5 Tony FS membacakan untuk teman-teman semua dan ini dia selengkapnya pertanda kisah titipan bapak tapi sebelum saya melanjutkan membacakannya saya harus berulang dulu awal tebi kalimat ini dia selengkapnya pertanda kisah titipan bapak suara bapak keras terdengar di speaker androidku assalamualaikum leh nanti sore sudah di rumah bapak ingin ngobrol oh iya sekalian ajak randi sama fira walaikumsalam iya pak ini packing kebetulan gak begitu banyak nanti habis asar ian ke rumah bapak sahutku sambil menatap kokohnya santiki yang baru aku pruning yowes kalau gitu bapak tunggu nanti sore ya assalamualaikum bapak mengakhiri panggilan sebelum sempat aku menjawab salamnya kembali lagi aku menerka mereka-reka biar pohon kerdil ini enak dipandang dari berbagai sisi santiki randi virah ayo cepat ntar keburu maghrib seruku kebocah-bocah manis masih memakai sarung dan baju hitam kesukaanku ketika sholat ngeek pintu depan terbuka virah mana kak tanya aku melihat randi buru-buru nyari sandal biasa ya cewek dan-dan seru randi anak pertamaku yang hanya selisih dua tahun dari virah tunggu virah muncul dari pintu samping terlihat cantik tanpa bedak kami pun berangkat ke rumah bapak yang jaraknya tidak lebih dari 200 meter berdua berjalan di depan sesekali bercanda iya kami membangun rumah tidak jauh dari bapak dan ibunya fanny istriku memasuki alaman rumah bapak kedua bocah manis langsung teriak akung uti akung adalah panggilan sayang mereka kepada kakeknya yang sebenarnya dari kata eyang kakung dan uti dari kata eyang putri mereka berlari mendekat akung dan utinya yang sedari tadi sudah membuka tangannya seolah sudah kangen berat mereka duduk di pangkuan akung dan uti memasuki halaman rumah bapak memang nampak asri apalagi masuk ke taman di samping tempat mereka bercengkrama sekarang sebuah taman yang dibatasi tembok di ketiga sisinya dilapisi batu belah dari depan nampak tertata elok sebuah paludarium sedang tertata indah dengan bebatuan dan bonsai yang ditata menyerupai hutan tropis ditambah lagi asap mesin kabut mini bergerak, mengayun seiring air menetes dari puncak tatanan batu alam aglonema janda bolong pilau-pilauan anggrek dan berbagai macam tanaman hias nampak memenuhi sisi dalam taman paling pinggir terdapat sebuah aviari seukuran baktrek lumayan besar dipenuhi berbagai macam burung yang bersahutan berkicau dan manggung assalamualaikum pak suruhku sambil memasuki taman sambing rumah terlihat cangkir teh yang tersisa sepertiganya kebiasaan bapak dan ibu yang sering aku lihat di kalapagi dan sore waalaikumsalam sahut bapak dan ibu sinian duduk eh randi sama fira hari ini udah jalan belum kalau belum uti punya jajan tuh di dalam sana ambil sama uti seru bapak seraya melepaskan randi dari pangkuannya yah nama aku rian sedari kecil sering dipanggil iian mungkin waktu itu aku belum bisa mengucap er ayo sambung uti sambil menggandeng tangan randi dan fira masuk ke dalam tinggal kami berdua sesekali bapak menyeluput teh yang sudah terlihat dasar cangkirnya sambil menyimak warna-warni yang terpampang di taman aku menggantikan ibu yang sedari tadi sudah merasakan kursi kayu jati berbalut spon tipis di teras taman yan bagaimana kabar bapak dan ibu tanya bapak sembari menoleh ke arahku alhamdulillah bapak dan ibu sehat pak tadi malam juga sempat video call sama randi dan fira jawabku alhamdulillah kalau sehat sudah dua tahun kami gak bertemu besan kalau inget bapakmu aku pasti inget deretan kos-kosan sepanjang selokan mataram tempat kami dulu menangis mengeluh dan tertawa menggayung ilmu bapak kangen yan cerita bapak sambil kembali menatap air yang bergemericik disertai asap dari mesin kabut ayahku dan bapak mertua adalah sohib seperjuangan menempuh pendidikan sarjananya di kota Yogyakarta kakekku asli solo mengadu nasib menjadi perantauan di ponti anak bapak pengen ke ponti anak yan pengen ketemu bapakmu sembari kembali bapak menoleh ke arahku iya pak jawabku pasrah atas keinginan orang tuaku bapak juga kangen sama keluarga di lampung keponaan-keponaan sekalian siaroh kemakam mas bram dan ibumu juga pengen ketemu adiknya sambung bapak seraya melirik kepadaku ya bapak mempunyai saudara kembar namanya pak debramantio sedang bapak sendiri bernama rahmantio sering bapak bercerita mereka berdua selalu bersama kemanapun pergi namun kisah hidup membawa pak debram ke lampung setelah menikahi adiknya ibu iya istri pak debram adalah adik dari ibu mertuaku nih kita ngobrol di atas aja bapak belum kasih makan ikan sembari bapak beranjak dari tempat duduknya dan mengambil satu ember kecil berisi pelet kami pun menaiki tangga kayu kayu merbau bekas bantalan kereta yang disusun rapih dengan finishing kusam transparan tangga itu membawa kami berdua ke sebagian atap rumah yang didesain menjadi taman dan kolam koi oleh bapak kuning emas merah hitam putih berbagai warna koi yang sudah segede lengan bahkan ada yang sebesar paha terpampang di kolam yang dihiasi kemercik air di sebelah pojok terdapat genset yang sewaktu-waktu dipergunakan jika listrik mati dan solar baterai sudah kehabisan arus sambil menaburkan pelet sekenggam demi sekenggam bapak menyambung pembicaraannya yan nanti selama bapak dan ibu pergi tolong diurus peliharaan di rumah selagi kamu bisa kamu bisa tangani sendiri kalau pas sibuk ya minta tolong jugi saja jelas bapak sambil sesekali menaburkan pelet jugi adalah tetangga bapak yang seumuran denganku dari sejak kecil sering tidur di rumah bapak bahkan segala biaya sekolahnya sampai tamat SMA ditanggung oleh bapak di samping jugi menggarap sawah warisan orang tuanya beberapa hari sekali dia membersihkan pekarangan aviari dan kolam kolam ikan serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah kalau bapak memintanya itu pelet jagung beras merah dan pakan burung ada di bawah kalau buah-buahan untuk peo habis kamu bisa pesen lagi ke warung pak jo di kios buah pasar pak jo sudah tahu kok bilang saja buah pakan peonya bapak injek pak jawabku bapak hampir lupa peonya selain buah kasih juga pelet buat jaga-jaga kalau dia sedang tidak ingin makan pisang biasanya bapak kasih makan mereka siang atau sore hari lanjut bapak bapak sudah membeli tiket pesawat online besok pagi tolong anterin bapak ke bandara ya ini sudah benar kan ujar bapak sambil menunjukkan file pdf di hp androidnya iya pak sudah benar itu tiket ke pontianak dan ke lampung loh bapak cuma 2 hari di pontianak sembari aku melihat tiket memastikan tiketnya sudah benar tiket dengan kode tujuan yia garis strip pnk dan pnk garis strip tkg wah bapak gak ketinggalan zaman pesan tiket pesawat juga online ujarku sambil mengembalikan android bapak yo iyo yan gak koyok ibumu dibelikan handphone malah disimpen di laci katanya biar awet yo wes bapak cuma mau pesan begitu yan sahut bapak sambil ketawa masih di atap rumah kami pun melanjutkan pembicaraan yang lain sampai hampir adan menjelang besok paginya aku dan istriku dan anak-anak ikut mengantar bapak dan ibu ke bandara akung dan uti hati-hati di jalan ya salam buat kakek dan nenek puja randi dan vira seraya memeluk kong dan utinya iya inget kata akung mainan handphone seperlunya dan jangan lupa sholat ya sahut akungnya sembari melepaskan pelukanya ke randi assalamualaikum akung dan uti pun melangkah masuk untuk boarding kami hanya bisa melihat dari luar gedong bandara setelah bapak dan ibu berangkat aku mendapat kesibukan tambahan untuk mengerus tanaman burung dan ikan koi hari itu aku menelpon juki dan memintanya untuk membantuku tapi juki juga baru bisa membantu mulai hari rebuh setelah nyebaring pelet ke kolam koi aku mulai turun ke bawah untuk memberikan makan burung di aviari ada kutilang perenjak pipet dar kuku kenari murai batu dan banyak lagi burung dalam aviari itu setiap kotak makan telah dikasih tulisan oleh bapak ada ulat hongkong pur pisang dan lain-lain di dalam di dalam aviari ada tiga buah kandang burung besi yang berisi burung beo yang cerewet dengan segala ocehannya mulai dari assalamualaikum assalamualaikum akung uti pancasila dan lain-lain namun yang menjadi perhatianku adalah kandang beo yang di sudut kanan hanya diam di ujung tangkeringan jangankan bersuara mengibaskan kepalanya saja tidak setelah selesai memberi makan termasuk beo-beo bapak aku pun pulang malam sehabis maghrib bapak telepon hanya memastikan apakah peliharaan sudah dikasih makan kesokan harinya seperti hari sebelumnya aku memberi makan ikan dan juga burung di rumah bapak namun ada yang aneh di kandang beo yang di sudut kanan apa ini beo sakit ya kok pepayanya tidak berkurang dikirku sambil memperhatikan mata beo yang seolah berkaca-kaca seperti merasakan kepedian yang mendalam ah mudah-mudahan gak apa-apa sambil menenangkan diri aku melanjutkan memberi makan dan pulang malam itu bapak tidak menelpon mungkin sedang sibuk bercengkrama dengan bapak dan ibu di Pontianak tiba-tiba handphone berbunyi aku lihat Cuki iya Cuk gimana tanyaku mas Yan besok saya bisa bantuin bersih-bersih dan kasih makan burung tapi mungkin sorean ya mas ujar Cuki oh Yocuk aku juga sepertinya besok rada sorean kasih makan burung yowes sampai ketemu besok ya jawabku menutup pembicaraan sebenarnya aku masih terbayang mata dari burung beo yang di sudut kanan benar-benar seperti beo itu sedang menangis mata yang berkaca-kaca dengan kepala menunduk berbeda sekali dengan dua beo yang lain ketika tangan ini masuk memberikan makan beo itu mengangkat kepala dan berbunyi seolah ria menyambut makanan datang kesokan harinya menjelang maghrib aku ke afiari bapak dengan terlebih dahulu kasih makan koi lalu aku melanjutkan memberikan makan burung yang diumbar banyak ketiga beo ini menjadi spesial karena kandangnya tersendiri setelah memberikan buah kedua kandang beo aku mulai memperhatikan pepaya yang menggantung dibalik ceruji besi kandang beo sudut paling kanan mataku agak terbelalak kok masih utuh pelet juga gak berkurang pikirku agak bingung dan kesimpulanku burung ini sakit kembali dengan mata yang berkaca-kaca belum hilang kagetku disebalik tembok afiari ada suara srek 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 nah ada cuki lakinya apu cuk cuki sini teriaku sambil mengganti pepaya di kandang beo paling kanan suara srek srek itu masih jelas terdengar namun tidak ada jawaban dari cuki malah wes ngeletol wes ngeletol suara itu terdengar namun bukan suara cuki apa mau pelimi ayam cuk ini uangnya jawabku dari dalam kan kan tadi ada suara wes ngeletol yang kalau dalam bahasa indonesia itu udah lapar udah lapar gitu namun tidak ada jawaban sama sekali dan suara itu tidak muncul lagi sekitar lima menit kemudian pintu afiari terbuka ternyata cuki baru datang mas maaf telat ujar cuki maaf telat gimana uang dari tadi kamu nyapuk di samping kok jawabku enggak mas ini baru datang habis nganterin istri beli ubat batuk saw cuki elah perasaanku mulai gak enak tapi aku juga gak mau nakut-nakutin cuki kalau udah kesorean besok saja cuk bersih-bersihnya ujarku sambil merapikan stok pakan yaudah cuk ayo kita pulang dulu aja udah mau maharif ini ujarku sambil keluar dan siap-siap mengunci afi hari menjelang adan isyak bapak menelpon yan burungnya aman tanya bapak di ujung telpon aman pak tapi jawabku dengan keraguan tapi kenal apa yan tanya bapak kembali anu pak sampai tadi sore bio yang ketiga di pojok itu diem saja semenjak bapak berangkat pepayanya pun gak pernah dimakan ya pak juga pelet di wadah utuh apa beonya sakit ya pak jawabku sembari menjelaskan sejelas-jelasnya takutnya salah bio ketiga lawang bio bapak tinggal dua kok yang di ujung sudah mati seminggu lalu bapak kuburin di samping afi hari di sebalik tembok yan ujar bapak terdengar dengan nada meledek kaget bukan kepalang ketika bapak bilang bio nya cuma dua pak belum sempat aku menanyakan sesuatu bapak sudah terlebih dulu bercerita yan memang itu burungnya dulunya tiga ekor tapi satunya bio yang paling bapak sayangi sudah mati seminggu lalu bio itu bapak dapat dari pak debram ketika berkeliling melihat kebun karet punya pak debram di lampung dari kecil belum keluar bulu sudah bapak rawat karena sudah kebiasaan waktu kecil ketika bapak suapin itu burung sambil bilang wei sengle to wei sengle to burung itu jadi bersuara wei sengle to wei sengle to kalau dia minta makan itu tandanya itu bio umurnya sudah 25 tahunan loh yan mungkin sudah terlalu tua cerita bapak di ujung telepon ya sudah bapak mau istirahat dulu yan capek banget apalagi besok pagi harus berangkat ke lampung ke tempat pak debram assalamualaikum yan bapak menutup telepon sebelum aku mengutarakan keheranan dan keanehan apa yang aku alami sore itu walaikumsalam pak jawabku dan mengakhiri telepon haa waktu aku masih berpikir tentang kejadian sore tadi dan kata-kata wes ngelih to apakah ini sebuah pertanda kesokan harinya giliran jugi memberi makan burung dan ikan biasa aku ada pekerjaan yang sampai maghrib teng teng jam lemari berbunyi 10 kali kebangun dan aku merasakan agak mencekam malam itu malam yang biasanya sedang-sedang saja menjadi terasa dingin sampai harus mengambil jaket terpikir kedua bocah yang tidur di kamar atas pasti kedinginan aku melangkahkan kaki menyusuri tangga kayu dan berhenti di tengah tangga akung ikut akung terdengar suara viral iris dari dalam kamar akung randi ikut akung sepertinya randi juga mengigau wah kedinginan tuh bocah pikirku mempercepat langkah ketika aku buka pintu kamar via ternyata via sudah duduk dengan mata terpejam sembari mengulurkan tangan seakan takut ditinggalkan vira aku deketin dan akhirnya vira membuka matanya aku gendong menuju kamar randi ternyata randi pun sama sudah duduk sambil memanggil akung tunggu kenapa nak kenapa tanya aku kepada mereka berdua panik akung mau pergi randi dan vira ditinggal hujar randi sambil terisak akung naik kereta kuda bagus terbang ke langit yah saud vira sambil meletakkan kepalanya ke pundaku ya sudah ayo tidur lagi kita tidur di tempat kak randi ya kita tidur bersama disini akhirnya di pertengahan malam mereka tertidur berbantal lengan kanan kiriku namun aku masih belum bisa memejamkan mata pikiran tentang kejadian setelah mereka berangkat ke poti anak masih saja mengganjal apalagi ditambah kejadian malam ini sepertinya ini bukan hal yang biasa singkat cerita subuh aku terbangun dengan teriakan dari istriku mas 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 dimana teriak fani dengan keras sepertinya sedang menangis mas di atas sama anak-anak jawabku sambil keluar kamar lari menuruni tangga terlihat istriku berdiri sambil membawa handphone menatapkan dengan mata berlinang mas bapak masuk rumah sakit mas ujar istriku sambil memberikan handphonenya mbak fani dan mas ian kami mau mengabarkan kalau om rahman tio sakit dan sekarang sudah di igd kami masih menunggu hasil pemeriksaan dokter isi pesan dari andri anak dari pak debram yang ditunjukkan fani kamu sudah telepon andri tanyaku fani sudah mas katanya bapak tiba-tiba merasa dadanya sakit dan sesak nafas bapak sudah sempat pingsan mas gimana ini mas cerita fani sambil menangis memeluku ya sudah kita tunggu kabar dari andri kita berdoa semoga bapak tidak apa-apa jawabku mencoba menenangkan fani sampai matahari terlihat kami tidak tenang selalu menanyakan keadaan bapak melalui andri aku coba video call melalui andri untuk bicara dengan ibu kami ingin menghibur ibu halo bu mudah-mudahan bapak segera sehat ibu yang sabar kataku menghibur ibu yang terlihat diam dengan matanya sayur dan berkaca-kaca kejadian di sore itu tentang bio teringat kembali dengan matanya yang berkaca-kaca ngeh pon ibu istirahat dulu ibu juga perlu menjaga kondisi badan ampun kesupendaring assalamualaikum aku mengakhiri obrolanku dengan tanpa sepatah kata terlontar dari ibu ibu diam saja menjelang siang aku ke rumah bapak untuk memberi makan koi dan burung betapa kaget ketika aku membuka pintu afiari dan lagi-lagi mataku melihat ke arah kandang bio di sudut kanan hanya ada pepaya yang masih utuh dan pelet di dalam wadah tidak lagi terlihat bio yang kemarin terdiam saja di ujung tang keringat astagfirullahaladzim ya Allah sebutku dalam hati belum habis heranku tiba-tiba terdengar teriakan Fani memanggil dari jalan masuk rumah mas bapak mas teriak Fani memanggil sambil duduk bersimpu di dekat kursi panjang kayu teras mas bapak meninggal lanjut Fani sambil menangis jadi-jadinya inna ilahi wa inna ilahi roji'un aku berucap seraya memeluk kepala Fani mendekatnya di dadaku sambil ku cium rambutnya yang sabar ya pun sabar Allah mencintai bapak Allah ingin bapak kembali kembali lebih dekat Allah menyayangi bapak pun kataku pada istriku semoga bapak mendapat tempat paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam dimensi keesahannya amin amin dan demikianlah pertanda dari bapak sebuah kisah dari Oncor Story Tony F.S. pamit terima kasih mas Oncor Story at Imaginasi Liar 5 dan tunggu ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini disini semoga ada hikmah ya dari kisah ini saya pamit wassalamualaikum sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony F.S. Alhamdulillah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax